Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja Untuk kalian yang memiliki masalah dalam liburan Mari berlibur bersama kami di Kruv Channel Nah kali ini saya melakukan perjalanan ke arah sisi selatan Pulau Jawa Saya disana akan memancing ikan hidup yang bernama Giant Traveling Kali ini kami memilih Pantai Ngiroboyo sebagai destinasi Untuk melampiaskan hasrat kami mencari ikan-ikan di dasar bumi Pantai Ngiroboyo terletak di Dusun Sambi Desa Sendang, Kecamatan Donoroco Kabupaten Pacitan tentunya Pantai yang kami bawa adalah Pantai yang baru saja dirilis di toko pancing Langung Pantai Yaitu Joran Kruv Sogeking Saya ingin merasakan bagaimana sensasi Strike GT menggunakan Joran ini Semoga realitanya seperti itu Joran Kruv Sogeking Di sini kita bisa memainkan beberapa teknik mancing Berupa Jigging, Rock Fishing, Casting, Maupun Battle Dan kami memutuskan untuk memancing dengan teknik casting Kami membawa Joran ini dengan panjang 210 cm Dengan len 0,8 dan menggunakan Lur Minow seberat 5-6 gram Kami memang sebelumnya belum pernah memancing di sini Sampai akhirnya saya coba beberapa kali menggunakan Minow, Crank, dan juga Popper Akan tetapi belum banyak sambaran Sampai suatu ketika saya bertemu oleh salah satu pemancing di sana Saya menajakan apa yang harus saya lakukan tentang keboncosan saya Ternyata untuk memancing di sini adalah dengan teknik bottom menggunakan udang Kalau kita mau menggunakan casting atau mau jigging Lebih baik menggunakan umpan di bawah 4 gram Bisa pakai ukuran 3 gram Untuk mencari yang namanya petek atau baby baby Untuk sungai Marwan ini memaafkan kenanganan Banyu ini mantap Ya Allah bandingnya kalau ini Banyu Biar busuknya dia Ada mangga di depan saya Tahu mangga Mangga adalah ini Jadi kita harus kebunyai Astagfirullah Maksudnya ini monggo lho Bukan mangga Bukan mangga buah ya Labah-label itu lho Kalau bawa saya jalannya monggo Ini silah Kelapa Oh kelapa Ini kalau ini jalan seperti ini lho Blunder part Ini adalah blunder part kesekian kalinya Jadi masih kita kok Ngesting Wet kok dikesting Ini karepek kapan Ya Allah Belahkan Belahkan Ini masih di sungai Marwan ya Ini baterai tinggal beberapa persen Ikan masih banyak Kita tunggu aja Nanti kalau Sudah enggak sempat ngerekam Foto ikannya aja ya Waktu menjelang sore Kami akhirnya ditolong oleh seseorang Yang memberikan kami udang Dan hati pun gembira Maktimis pun Berasa membarang Kami pun tidak menyesiakan Kesempatan ini Dengan umpan udang Kami yakin tidak akan boncos Dan benar ternyata Lembaran pertama Langsung disambar Langsung disambar oleh Mangrove Jack Atau kalau orang sekitar menyebutnya Adalah walangan Namun target belum kelihatan Akhirnya saya menunjukkan Untuk menyusuri sungai ini kembali Demi mendapatkan poin utama Yaitu Giant Travelling Akan tetapi Benar saja Udang adalah umpan terbaik di sini Lembaran saya Langsung disambar oleh Giant Travelling Dengan ukuran baby Akhirnya Setelah sekian lama bro Baby jiktir Aku pahaknya Aku pahaknya Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Berjumpa kembali Dimana ini channelnya Di crew channel ya tentunya Alhamdulillah Kita sekarang berada di Pesisir Selatan Tepatnya di Pacitan Kemudian pantai Ngeroboyo Dan ini Kita di Muara Ya semacam Muara Tapi ini biasa disebut Sungai Maron Sungai ini Sungai yang Bercampur Dengan Air Tawar Jadi bisa Disebut juga Air payau Cuman cenderung Lebih banyak Air asingnya Ya seperti itu Dan kita tadi disini Niat-niatnya Untuk Casting ya Tadi Hari ini hari Jumat Hari ini hari Jumat Tanggal 4 4 Maret 2022 Kita tadi Bangun Jam 5 Jam 5 Kemudian prepare Jam 6 Kita start Mancing disini Tapi Setelah Bergulirnya waktu Jam 6 Sampai jam Setengah 10 Kita break Karena full casting Tidak ada Bergerakan Cuman Kita Kurang persiapan Di seri Sebi Lur Lur kita Kita pakenya Yang Mino Popper Kemudian Crank Dan setiap Lur itu Beratnya 4 sampai 6 gram Sedangkan disini Berdasarkan Warga sekitar Dan juga Para pemancing Yang biasa Kesini Untuk main casting Atau main Umpan palsu Baik Itu biasa Menggunakan Metal Atau Mikro Jip Yang 3 Graman Oke Kita Salah Umpan Disini Terus Semalem Kita sampai disini Itu jam 6 Kita cari udang Buat main dasaran Sebagai alternatif Juga Ternyata Beberapa hari ini Udang Lagi Susah Jadi Emang Air lagi pasang Dan Seperti ini Hasilnya Mau tau Itu Kita pake apa Well Pantunnya tadi ada orang baik banget Ngasih kita Umpan Apa tadi Udang Meskipun cuma sedikit Tapi inilah hasilnya Jadi di sungai Maron Memang Udang lebih dominan Jadi di sungai Maron ini Memang cenderung Menurut saya ini Yang baru Sepindah Baru pertama kali disini Untuk mancing Menurut saya memang Untuk teknik casting Harus memang dipersiapkan Dari umpannya Cari yang Ya 3 gram Kalau tadi saya pake mino Yang seperti itu Sama sekali Gak ada yang Makan Karena Yang ngejar itu Yang kelihatan itu Cuma 3 2 jari tuang Di pagi hari tadi Full casting Kemudian kita Jam 10 break Persiapan Jumat kan Terus Kita istirahat Makan-makan Terus kita muter-muter Nah ini Di samping kanan Ada dua pantai Ada pantai kelayar Ada pantai serau Kita cari-cari Udang Dan juga gak ada Gak ada Pasrah ini kita memang Pasrah harus Optimis aja Kita mancing Tetap mancing Jam Setengah Dua ya Setengah dua Atau jam dua Tadi kita mulai Ya setengah dua Kita mulai Terus Jam dua Strike pertama Itu ya juga Menggunakan udang Strike pertama Itu menggunakan udang Terus yang Strike kedua Di sini Jam berapa tadi Sekitar jam Tiga Lebih empat puluhan Menit Itu Baby GT Kayaknya ya Kayak gini tadi Yang satu itu Mangrove Jet Kayaknya ya Kayaknya Terus yang satu itu Kalau saya nyebut Baby GT Itu semua Menggunakan Umpan Udang Dan videonya Ada tadi Pas menggunakan Udang Terus strike Baby GT Dan untuk casting Dan juga Pembuktian Casting Di sini Menggunakan Joran Sogeking Untuk pemakaian Semuanya enak Flexible Senar bengal Juga Enak Saya pakai Senar bengal 0,8 PE 0,8 Kemudian Yang joran Kruf Sogeking Ini saya pakai Yang panjang 702 Atau 210 cm Kemudian Lurnya Saya pakai Tri Hinomia Dan juga Tri Sulonia Apa namanya Itu 4-6 gram Overall Enak Setiap Lemparan Enak Cuman Sayangnya Yang mungkin Jarang main casting Juga Jadi ya Jam terbang Sama pengaruhi Dan tips Teman-teman Kalau mancing Disini Harus Menyiapkan Waktu yang Agak lenggar sedikit Kita kemarin Berangkat dari Solo Itu jam setengah Dua Kemudian Mampir Di muter Itu Sampai Jam tiga Terus berangkat Dari muter Sampai sini Itu Jam enam Ya Sekitar dua Setengah jam Perjalanan Dan Disini juga Banyak Pengenapan Pengenapan Homestay Homestay Yang harganya Relatif Murah Harganya Ada yang Rp150 Ada yang Rp250 Ada yang Rp200 Ada yang Rp500 Ada yang Satu setengah Juga Tapi Kemarin juga Alhamdulillah Kita terbantu oleh Pak Man Namanya Pak Man Dia mencarikan kita Homestay Yang deket Langsung Di depan Di gerbantai Nyiroboyo Depannya Pas itu Jadi Teman-teman Kalau kesini Nyiroboyo Turun Tanjakan Kiri Terus ada Bangunan baru Yang baru Dibangun Nah disitu Saya bisa masuk Disitu Ambilah Dengan harganya murah Sedangkan disini Rata-rata Harganya mulai 300 Yang deket pantai 300-500 Apalagi Kemarin Hari Tamis Tanggal Tiga Itu Hari Merah Hari Libur Nasional Jadi Alhamdulillah Semuanya Dilancarkan Dan Saya masih Penasaran Kesini Dengan Strek-strek Yang Lebih besar Nanti Kita bisa Coba Popping Bisa Coba Jigging Karena Di sana Di deket Serau Untuk cari Tunak Atau Jiti Yang selengan Lengan Itu Banyak Spotnya Namanya Juga Indonesia Negeri Kita Negeri Maritim Yang Dikelilingi Banyak Air Dikelilingi Banyak Udara Dan Banyak Juga Api Lava Dan Juga Banyak Burung Entah Apa Itu Saya Sudah Gak Bisa Ngomong Lagi Jadi Terima Kasih Telah Melihat Video Ini Semoga Teman Teman Hubur Sampai Jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh